Hai guys, aku Tiara Andini Aku mau ucapin terima kasih yang sebaik-baiknya Buat kalian semua yang udah kirim pertanyaan buat aku Itu banyak banget Dan sekarang aku mau pilih pertanyaannya Dan aku jawabin sebisa mungkin Oke, ini pertama pertanyaan dari At Tim Tiara Andini Bisa kasih bocoran cerita tentang album atau single terbaru nanti? Bisa banget dong Kalau album, tentang album aku masih tahun depan ya Tahun depan aku bakal ngeluarin album Yang mungkin isinya ya 10 lah ya Kalau album tuh 10 single Dan kalau untuk tahun ini Aku goalsnya 5 single sampai akhir tahun ini Dan single terdekat ini Aku mau rilis yang 365 Dan abis itu akan ada lagi Dari Kak Lale Ilmanino lagi Cuman aku masih belum mau bocorin Karena masih nanti Jadi pantengin terus Tungguin aku aja Yang kedua ini dari Your.FavoritePart Wow Siapa penyanyi yang kamu pengen banget kolaborasi suatu saat? Sejujurnya Kalau ini ya Kalau Indonesia kan aku suka banget sama Kak Yaya Sama Kak Raisa Dan aku udah pernah kolaborasi Jadi mungkin aku Pengen sama yang luar negeri Aku suka banget sama Ariana Grande Jadi aku pengen banget suatu saat nanti Aku bisa berkolaborasi sama dia Terus pertanyaan ketiga ini dari Paracetamol Obat pusing ya Gimana cara kamu menghandle haters? Kalau aku Mungkin aku tuh memang Tipe orang yang Termasuk tipe orang yang suka Bacain komen Dan kalau aku udah Nemuin komen hate Gitu Nanti pasti sebelum aku jawab Mereka tuh Mutiara tuh pasti mereka udah Kayak jawab duluan Jadi Udah ada yang Apa sih Kayak ngebel aku dulu gitu Jadi Cutie gitu loh Mutiara tuh Jadi Kalau misal ada Comment hate kayak gitu Aku lebih milih untuk Diam Jadi aku tau aku diam Biasanya gitu kan orang-orang Jadi Aku diem bukan berarti aku gak tau gitu Aku Pantengin Cuman Mutiara kadang udah Jawab dulu Kayak udah menjadi perwakilanku gitu Gitu Kalau aku Terus ini ada pertanyaan lagi Dari FKKHUM Hai Teranini Aku bangga banget Bisa mengidolakan kamu Apa harapan kamu Lima tahun ke depan Tahun ini Anggaplah udah 19 ya Lima tahun Jadi aku umur 24 Ngapain ya aku Mungkin pastinya aku Udah banyak banget Karya ya Kayak mungkin aku udah punya Lima album Atau tiga album Atau tiga album Iya sih Kalau misal aku Pertahunnya Satu album Bisa lima album sih Nanti aku punya Cuman Gak tau ya Ya aku pengennya sih Tetap Seperti ini Karirku semoga Stabil gitu ya Terus aku bisa Main ke luar negeri Karena sejujurnya Aku belum pernah ke luar negeri Sama sekali Jadi aku Pengen banget ke luar negeri Entah Ke Korea Itu sih Pengen banget ke Korea Gak tau Bikin MV Atau Ada project gitu Atau bisa Collab sama Kalau bisa aku ketemu sama BTS Wah gila sih Atau Blackly Oh my god Aku jadi member kelimanya tuh Kayak lumayan gak sih Gak segamak itu Ya Bambang Eh ya ampun Oke lanjut Ini dari Tia Radik Apa goal Kamu Sebagai seorang penyanyi Goals aku Oh ini ada beberapa pertanyaan Ada rencana bikin album fisik Dan konsep musik Seperti apa Yang kamu pengen coba Di masa depan Apa goals aku Sebagai seorang penyanyi Mungkin aku pengen Menjadi penyanyi Yang Multi Apa ya Genre kayaknya Kayak aku pengen punya Single yang Ada Genre pop Terus Ada yang Bahasa Inggris Juga mungkin Jadinya ada yang Ngebeat juga Terus ada yang Korean juga Terus ada yang Ya macem-macem lah Aku pengen bisa itu Entah single Atau Emang aku bisa Membawakan lagu Yang berbagai genre Terus Ada rencana bikin album fisik Pengen Punya Rencana album fisik Mungkin tahun depan Doain aja Yuh Dan konsep musik Seperti apa yang Pengen coba Di masa depan Aku pengen ini sih Kayak Sekarang kan Kayak zamannya IDM-IDM gitu Jadi aku pengen banget Musikku Agak-agak Jeduk-jeduk Gimana ya Jelasinnya Ya pokoknya Seperti itulah Kalian tau kan IDM kayak gimana Selanjut Pelayan dari Vivian Underscore Aay Adakah Orang spesial Yang turut Membantu kamu Dalam meraih Kesuksesan Sebagai seorang Artis Tentu saja Ada Karena aku memiliki Orang tua yang Sangat support aku Dalam Karirku Aku dari Jember Ke Jakarta Udah pindah Itu kan Karena mereka juga Udah bantu aku Jadi orang tua aku Sangat Membantu aku Dalam meraih Kesuksesan Termasuk Orang-orang terdekat aku Kayak Sahabat-sahabatku Di Jember Atau teman-teman aku Di sini Yang selalu support aku Terus Ada lagi dari Tiara.story Bagaimana kamu Eh bagaimana cara Kamu berlatih vokal Setiap mau perform Aku Pemanasan ya Kalau mau perform itu Aku teriak-teriak Yang nada yang paling tinggi Kadang Karena kan Pasti dari Oh dari rendah Sampai tinggi Jadi kayak Oh Terus Lompat-lompat Aku lebih ke fisik sih Kayak aku tuh Gampang kedinginan Jadi Aku lompat-lompat Biar badanku Anget gitu Terus aku minum Kayak temu lawak gitu Jadi Tenggorokannya Anget Kayak kebuka gitu Ada namanya Ini Cuman aku Nggak mau kasih tau Karena Tapi kalau aku Jadiin ambasadornya Juga boleh gitu Eh Lanjut Ini dari Ya ampun Namanya susah ya J E E D D D D 277 Apakah kamu Akan release single Sebagai trio Bareng Liodra dan Ziva Di depan nanti Itu bukan hal Yang mustahil Jadi itu kita bisa Mungkin Merencanakannya nanti Cuma untuk sekarang, kita tuh mau fokus dulu Karena kita baru keluar juga dari Indonesian Idol Jadi mungkin untuk sekarang kita mau fokus solo karir dulu Tapi untuk ke depannya, kayak pertanyaan tadi tuh kan Untuk di depan nanti gitu Jadi doain aja yang terbaik buat kita Semoga ada kesampaian lah ya Amin, amin, amin Terus ini ada dari Ada rencana merilis lagu dalam bahasa Inggris? Boleh Ini bagus ya Adalah Aku mau jelasin apa ya Ada Tapi gak untuk tahun ini, kayak tahun depan Untuk pelengkap albumku nanti bisa juga Dan ini pertanyaan terakhir Dari Mutiara Underscore Berkarya Kalau lagu kamu jadi soundtrack film Jenis film apa yang kamu mau? Jenis film apa? Aku pengen film-film ini sih Sebenernya selain jadi soundtrack sebuah film Aku juga pengen main sebuah film gitu Tapi aku pengen main film yang remaja-remaja Jadi kayak anak-anak SMA Yang mungkin ngeliat kakak kelas yang Nanti ada masalah di luar Ada cewek lain atau gimana gitu Itu kan kayak masalah remaja banget gitu kan Aku pengen yang kayak gitu sih Mungkin Soundtrack Mungkin nanti laguku bisa menjadi soundtrack film yang seperti itu mungkin Karena lagu kan yang terbaru di 36 itu sedih kan Kayak gak bisa move on Udah setahun gak bisa move on gitu Cocok lah ya buat Anda semua yang sad boy, sad girl di luar sana ya kan Oke itu aja pertanyaannya Thank you so much buat kalian yang udah Kasih pertanyaan Dan ini aku sebisa mungkin udah bisa jawab semuanya Pokoknya kalian semua jaga kesehatan Stay safe Dan sampai bertemu Kapan-kapan Semoga kita bisa cepat ketemu Dadah Sub indo by broth3rmax